Apa yang dulunya hanyalah lelucon konyol, sekarang telah menjadi sebuah kompetisi global selama dua dekade. Tanggal 28 Agustus lalu, Karel Blumenkarns memenangkan kompetisi gitar udara sedunia 2015. Ini adalah pertama kalinya pemenang berasal dari Rusia. Setiap juri memiliki sesuatu yang mereka cari dalam kompetisi, tetapi ada beberapa hal yang harus di cek. Saya suka kegilaan, improvisasi, itu adalah hal-hal kesukaan saya. Produser acara Hana Jako berkata, hal istimewa dari bermain gitar udara adalah, Anda tidak perlu benar-benar bisa bermain instrumen. Ini adalah cara untuk menikmati musik tanpa harus benar-benar bermain musik. Anda tidak perlu tahu cara memainkannya, tetapi tetap bisa menjadi bagian dari lagu kesukaan Anda. Ribuan orang, baik lokal maupun turis, telah berkumpul di kota Ulu untuk menyaksikan para finalis dari berbagai belahan dunia, memperebutkan titel juara sekaligus meraih hadiah utamanya, yaitu gitar listrik buatan pangan. Blumenkarns, yang keluar sebagai juara, mengaku bahwa ia terkejut ia bisa menang. Rasanya sedikit aneh, saya akui, karena tidak saya sangka. Kompetisi dimulai dengan 30 kompetitor dari Australia, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Jepang, Taiwan, dan Finlandia. Enam yang berkualifikasi digabungkan di babak final dengan pemenang nasional dari Kanada, Jerman, Belgia, Latvia, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Menurut websitenya, tujuan dari kompetisi gitar udara sebelumnya adalah untuk mempromosikan perdamaian dunia. Terima kasih.